Saudara KPU tidak mempersoalkan rencana Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, yang akan menggugat lembagainya. Usman menggugat KPU karena dirinya dicoret dari daftar calon tetap, calon DPD. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan lembagainya siap menghadapi gugatan yang akan dilakukan oleh Usman Sabta Odang terkait pencoretan namanya ini. Arief menjelaskan Usman Sabta Odang dicoret dalam DCT DPD karena masih menjabat sebagai Ketua Partai Politik. Selain Usman Sabta, KPU juga mencoret nama Victor Juventus sebagai calon DPD. Jangan yang dikeluarkan KPU harus dipertanggungjawabkan. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu. Bahwa akan mengajukan sengketa, ruang itu memang diberikan oleh Undang-Undang. Jadi kalau ada yang tidak puas dengan keputusan KPU, baik keputusan tentang proses administrasi pemilu, tentang hasil pemilu, itu boleh disengketakan. Jadi saya berharap begini, kalau ada yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan keputusan KPU, silakan ditempuh jalur-jalur sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.